Halo, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas tentang apa sih bedanya cat dasar dan apa bedanya dengan pelamir. Nah, hari ini akan saya bahas apa sih bedanya dua-duanya itu, padahal dua-duanya itu sama-sama digunakan buat dasaran cat. Nah, saya bahas di pelamir dulu. Pelamir adalah, biasanya pelamir itu ada yang instan, ada yang buat sendiri. Nah, pelamir yang buat sendiri itu biasanya orang-orang biasanya pakai, ada semen putih, kalsium, dam, dan lem rajawali. Nah, ini saya kasih saran dulu. Kalau kalian mau buat pelamir, pelamir-pelamiran, atau pelamir buatan sendiri, saya sarankan hanya membuat dua bahan saja, yaitu semen putih dan lem rajawali. Semen putihnya ini ada 5 kg, lem rajawalinya ada 2 kg. Nah, seperti itu. Jadi, perbandingannya 5 banding 2. Jadi, jangan 5 banding 1, atau 1 banding 1. Kalau 1 banding 1 juga nggak masalah, cuma nanti kendal sekali, lengket, lengket, lengket sekali beneran. Kalau kena air sedikit, tembok itu lengket. Nah, nangainannya di situ. Jadi, saya buat 5 banding 1. 5 banding 2. 5 banding 2. Nah, seperti itu. Kalau om buat sendiri, harus diluas padai, jangan pernah pakai kalsium. Karena apa? Kalau kalian pakai kalsium, tetap memaksa pakai kalsium, kalsium itu sifatnya panas. Jadi, tembok, itu kalau misalkan kalian kasih kalsium, itu panas sifatnya. Itu nggak baik. Kalau aku lebih menjarankan kalian, jangan pernah pakai kalsium. Semen putih sama lem Raja Wali itu sudah benar-benar cepat. Fungsinya kalsium itu apa sih? Orang-orang sering nambah kalsium. Sebenarnya, fungsinya itu biar banyak. Gitu aja. Nggak ada fungsi lain. Biar banyak, terus biar mempercepat proses pengeringan. Sebenarnya, meskipun nggak pakai kalsium, proses pengeringan semen putih ini sudah cepat banget. Karena apa? Dia juga panas. Semen putih itu panas. Kalau di tembok itu panas, dia hangat. Nah, tembok itu sudah panas, dikasih kalsium, tambah panas. Efeknya apa? Catnya nanti yang kalah. Nanti disalahkan catnya. Wah, catnya jelek ini. Karena apa ini ngelontok? Catnya jelek. Nah, kayak gitu susah. Jadi, nah ini panas, nihan. Panas, kena kalsium. Jadi, seperti itu. Nah, efek buruknya juga. Kalau kalian pakai kalsium. Kalau cat, apa itu namanya itu? Tadi, pemirnya kalian pakai kalsium. Itu bakal mempercepat proses pengelontokan. Pengelupasan cat. Karena apa? Kalsium itu sifatnya itu seperti bubuk dia. Itu kan buat panas, kan? Itu buat panas tembok. Itu kayak bubuk. Jadi, coba kalian kelontok aja. Kalau ada tembok yang bermasalah kayak gitu. Atau yang terlanjur kayak kalsium. Coba kalian kelontok. Pasti ada kayak kabur-kaburnya. Nah, itu yang buat rusak. Kesalahannya di situ. Kalau kalian buat sendiri, plamer. Cuma dua macam aja. Lim, lim, lim kayu, lim raja bali. Yang biasanya sering dipakai. Habis itu sama semen putih. Sudah dua itu aja. Itu sudah bagus sekali. Sudah lumayan lah kalau menurutku. Nah, yang tak bahas habis itu adalah cat dasar. Cat dasar yang sering disebut alkali. Itu sebenarnya berbeda fungsi. Cat dasar berbeda. Alkali juga berbeda. Cuma fungsinya sama-sama buat dasar. Kalau cat dasar aja, itu hanya untuk dasaran cat aja. Kalau untuk alkali, dia biasanya untuk daya tutup sempurna. Habis itu alkali juga bisa menolak mengurangi daya jambur-jamburnya fungsi hidal, pengapuran, alkali, dan lain-lain. Nah, itu alkali sealer seperti itu. Kalau cat dasar hanya untuk dasaran aja. Jadi dibedakan ya. Nah, ini kalian harus tahu. Cat dasar sama sealer itu sedikit berbeda. Sama-sama fungsinya. Tapi berbeda bahan. Cat dasar adalah untuk dasaran aja. Untuk pengacatan standar. Alkali sealer adalah untuk pengacatan yang bagus. Kita sebut yang bagus aja. Karena apa? Dia bisa membantu daya tutup sempurna. Habis itu yang kedua. Dia bisa mengurangi jambur-jambur dan lumut. Kelebihnya seperti itu. Ada dua macam. Siler, cat dasar sama sealer. Itu perbedaan harganya pun juga berbeda. Umumnya kalau cat dasar diantara harga 100 ke bawah ada, 100 ke atas juga ada. Kalau sealer rata-rata 100 ke atas semua. Seperti itu. Itu per dua setengah liter ya. Per dua setengah liter berbedanya disitu. Kalau kalian memang benar-benar pakai dinding baru. Dindingnya masih normal. Dinding yang belum pernah pengacatan masih acian. Saya sarankan menggunakan cat dasar atau sealer. Karena apa? Itu lebih awet. Apalagi kalau kalian dibuat di luar. Nah seperti itu. Kalau di luar kan pasti otomatis kena panas, kena hujan. Pasti daya apa itu panasnya itu tinggi sekali. Habis itu belum lagi kalau kalian kena tangan, kena dan lain-lain. Kayak lumut-lumut jambur-jambur apa lagi yang mengganggu itu. Buat orang itu stress sekali menghadapi seperti itu. Sebenarnya ada lagi. Kalian bisa pakai waterproof. Cuma kalau saya sendiri pribadi menyarankan kalian buat pakai cat dasar atau alkali sealer. Karena apa? Kalau sudah cat dasar atau alkali sealer itu sudah menempel di dinding, itu sudah susah digelupas. Jadi kalau kalian mau pengacatan acian, habis itu cat dasar atau alkali, habis itu cat finish seperti itu. Nah jadi kita nggak pakai plamir. Karena apa? Itu lebih awet. Ada yang tanya gini. Fungsi plamir itu apa sih? Nah, fungsi cat dasar itu apa sih? Sebenarnya fungsinya sama. Sama-sama untuk plapis. Cuma bedanya kalau untuk cat dasar sendiri, itu memang digunakan untuk cat dasaran cat. Sealer itu juga difungsikan untuk dasaran cat sebelum pengacatan finish atau top coat. Yang sering disebut orang-orang kerennya top coat. Seperti itu. Kalau untuk plamir, fungsinya hanya memunculkan warna catnya saja. Meskipun sama-sama muncul, tapi perbedaannya banyak. Umumnya kalau yang pakai plamir, itu warna itu lebih pekat. Karena apa? Habis itu dia itu memang membuat cat itu menyerap banyak. Kelemahannya di situ. Cat itu kayak boros banget. Padahal itu menyerap. Menyerap di itunya. Di plamirnya itu. Seperti itu. Nah, habis itu warnanya itu dia jauh lebih kuat. Jauh lebih pekat. Karena apa? Cat itu menumpuk terus. Ditumpuk, ditumpuk. Akhirnya dia tebal. Dan rata-rata itu warnanya itu ngejering sekali. Itu contoh pakai plamir. Habis itu, kalau pakai cat dasar, kalian warna itu cenderung lebih mudah. Bukan berarti cenderung puyai. Enggak. Cenderung lebih mudah. Karena apa? Dia satu atau dua kali itu sudah menutup. Celing. Nah, dia nggak perlu dilapis lagi. Nggak perlu diulang-ulang cat lagi. Soalnya apa? Sudah dua kali habis itu sudah ciamik. Untuk penggunaan cat dasar, untuk penggunaan plamir. Plamir itu ada dua macam. Plamir yang buatan sendiri sama plamir instan. Nah, kalau aku menyarankan, kalau kalian memang mempunyai dana lebih, coba membelikan dengan plamir-plamir instan aja. Itu coba lebih baik daripada kalian membuat sendiri. Itu resikonya juga lebih tinggi. Itu kalau kalian memilih awet. Kalau kalian punya dana lebih lagi, coba dibelikan cat dasar. Cat dasar itu lebih awet lagi. Cat dasar atau alkali. Apalagi kalau dikhususkan alkali untuk luar atau alkali untuk dalam. Itu kalian bedakan aja. Kalau kalian sikat semua dengan alkali untuk dalam, yang luarnya kalah. Kalau kalian sikat semua alkalinya luar dalam pakai cat luar, itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi kalian bedakan aja cara penggunaannya. Untuk plamir sendiri apa? Untuk alkali sendiri apa? Kalau saya sendiri, alkali. Karena apa? Kalau kalian pakai alkali atau cat dasar, kalau kalian mau mengulang cat, itu tinggal digosokin aja anggel-anggel cat yang lama. Habis itu langsung ditindes lagi. Kalau nggak gitu, kalian tindes lagi pakai cat dasar lagi. Satu kali lapis aja. Satu kali lapis aja. Seret. Habis itu kalian top coat. Itu sudah selesai. Tapi kalau kalian pakai plamir, kalau plamirnya ada masalah ngelonok-ngelonok, kalian sorsokin dulu. Kalian nge-plas dulu. Kalian kasih cat dasar dulu. Kalau memang bermasalah. Habis itu kalian kasih top coat. Riput banget kan. Kalian pilih simpelnya aja yang mana. Saya cuma memberi tahu aja di sini. Perbedaannya kayak apa dan fungsinya seperti apa. Kalau penggunaan plamir, kalian harus berhati-hati. Pastikan benar-benar kering temboknya. Kalau temboknya basah, aku sarankan pakai cat waterproof. Kalian lagi itu cat sealer. Cat dasar. Cat dasar, kalau sudah menempel di dinding, itu sudah tidak bisa dikelupas lagi. Alias susah. Kalau plamir, itu disesok-esok aja udah ngelonok semua. Seperti itu. Cukup. Cukup ini aja yang bisa saya sampaikan. See you dan bye-bye.